Semuaan 31 ribu lebih surat suara yang sudah terkirim dan tercoblos di Taipei, Taiwan berpotensi menggerus kepercayaan publik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta Komisi 2 DPR RI untuk mengklarifikasi kelalaian KPU tersebut. Seorang warga negara Indonesia di luar negeri menunjukkan surat suara pemilu 2024 yang telah diterimanya. Dalam surat suara tersebut tercantum panitia pemilihan luar negeri Taipei, Taiwan. Video tersebut langsung memicu kehebohan dan spekulasi indikasi kecurangan pemilu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta Komisi 2 DPR RI untuk mengklarifikasi kelalaian KPU. Ketua KPU sudah mengatakan bahwa dia keledor. Ya sebaiknya Komisi 2 DPR segera memanggil KPU untuk klarifikasi itu. Sementara itu, atas temuan surat suara terkirim ke pemilih di Taipei, KPU RI langsung menggelar rapat pleno. KPU mengakui ada kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Taipei. Karena sudah lebih dulu mengirimkan 30 ribu lebih surat suara kepada pemilih terdaftar pada 25 Desember 2023 dari jadwal seharusnya pada 2 Januari hingga 11 Januari 2024. PPLN Taipei dan KPU menginstruksikan, memerintahkan kepada PPLN Taipei untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode POS sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI DAPIL Jakarta II, DKI Jakarta II, pada tanggal 18 Desember 2023, maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak. Dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN POS, C titik hasil LN strip POS. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. KPU menyatakan surat suara yang sudah terkirim masuk dalam kategori rusak dan tidak diperhitungkan dalam hasil pemilu mendatang. KPU akan mengirimkan 31.000 lebih surat suara pengganti ke Taipei. Tim Liputan Anyus melaporkan.